Hai assalamualaikum di video kali ini aku akan membahas gimana caranya membuat efek vintage di kinemaster yang videonya itu seperti ini sebelum kita mulai intro dulu Oke untuk membuat efek vintage disini aku menggunakan aplikasi kinemaster sebelum kita kita memulai pengeditannya kalian harus mendownload dua video efek yang link downloadnya sudah aku siapkan di deskripsi Nah kita mulai pengeditannya kita buka new project dan pilih aspek rasio sesuai dengan yang anda inginkan mau 16 banding 9 1 banding 9 atau 9 banding 16 itu terserah kalau disini aku pilih aspek rasio 16 banding 9 dan kita masukkan video atau foto yang ingin kita kasih efek vintage disini aku menggunakan video ini kemudian kita tambahkan layer efek yang telah kita download tadi di layer media nah ini dia efeknya lalu kita paskan ke layar dengan cara klik yang split screen di sini dan pilih yang fullscreen nah atau kalian bisa mengzoomnya sedikit agar pas ke layar kita yang inginkan nah kemudian selesai lalu kita klik layer efeknya dan pilih ke blending mode nah kita pilih yang yang ini lalu kita pilih yang screen kemudian kita tambahkan lagi layer video efek yang kedua yaitu yang ini kemudian kita paskan lagi ke layar dengan klik split screen dan pilih yang fullscreen kemudian selesai dan sama kita kasih efek blending mode lagi dan pilih yang screen nah selesai nah efek vintage nya pun telah jadi tapi kan vintage efek ini seperti kelihatan jadul nah ini untuk efek tambahan saja sih jadi aku ingin memperbaiki warna dari video aslinya yaitu dengan cara klik video utama kita dan pergi ke adjustment nah disini aku akan menurunkan kontras dan saturation dari video ini agar terlihat lebih jadul nah kita turunkan kontrasnya lalu kita turunkan saturasinya dan jadi kita play dulu sebentar nah kalau sudah tinggal kita export dan ini dia hasilnya gimana gampang kan Oke video ini cukup sampai sini saja jika ada request tutorial yang lain silahkan silahkan komen di kolom komentar di bawah Terima kasih wassalamualaikum 2 Outro o o o o o o